Dia-dia nanya, Pak, kalau dia yang bawa boleh, Pak Jaya? Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak? Udah penting. Maaf ya, Pak. Pak, bapak temenin dia dulu ya, sih. Udah bosen banget. Jadi, sambel, sayur labu, sayur labu, sama lontong. Nah, gimana pas digunyah? Wow, 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 coba. Hmm, ini kuahnya udah cukup enak, tau gak? Ikannya coba lihat. Wow, 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 susah. Aku yang makan, nih. Waduh. Ken, gimana rasanya? Benar-benar mirip Miko. Benar? Jangan ada manisnya sedikit, jangan ada rasa kacanya tetap ada. Ini, Pak, sih, lagi nganter orang Jepang, mau makan. Nangka, oi sih, kok? Tengah naik, kak? Bapak ditanya, katanya. Bapak udah lama. Anu, narik Bajai. Udah lama. Nangka, dimasukin, Osko, nih? Dia nanya, Pak, kalau dia yang bawa boleh Bajai, ya? Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak? Udah penting. Maaf ya, Pak. Pak, bapak temenin dia dulu, ya? Saya udah bosen banget. Hahaha. Aduh, udah. Iya, iya. Eh, eh, eh. Oh, nyangkut. Eh, 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 eh. Ininya jalan, Pak. Saya makan dulu deh, ya. Dia udah lapar buat, ya. Mau gue ntar dulu? Iya, iya. Wow. Nah, ini nih. Nanti tak korewa. Long rice. Long rice. Long rice. Lontong. Nasi? Lontong. 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 Nah, lontong. Oh, iya. Situas-situas, eh. Komedian. 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 Kak Lontong, bukan. Oh. Tuh, kuahnya tuh kuah. Nyong, lu bawa dari mana sih, Nyong? Mana? Nemu di mana sih, Nyong? Ini seperti dari kostumnya. Kita ngambil dia dari kebun. Oh, dari kebun. This is, eh, kunyuk. Kunyut? Oh, ini kunyuk, kunyuk. Kunyut. Lontong. Lontong kunyut. Hahaha. Ini satu porsi segini, Mak. Segini, Kak. Satu ini? Iya. Ya, Man, ya. Pokoknya dua, begini. Dia mah ini, rada-rada banyak. Ini, ya. Citun. Siapa yang gak kenal lontong sih, Mantulers? Lontong tuh sekarang jadi makanan sehari-hari gak sih? Salah satu menu wajib buat sarapan gitu deh. Nah, kali ini, Kenta dan Nyong lagi jalan-jalan dan nemu lontong sayur yang viral di daerah Tanah Abang. Namanya Lontong Asgar. Lontong sayur Asgar berhasil menarik perhatian warga Jakarta nih, Mantulers. Termasuk Kenta dan Nyong. Uniknya, Lontong kan biasanya dibuat pendek dan kecil. Nah, kalo disini justru dibuat dengan ukuran yang super gede. Tuh, liat deh panjangnya aja sampe 1 meter. Buset dah nih, Lontong udah ngalah-ngalahin panjang pagar sekolahan. Hahaha. Tapi walaupun Lontong ini gede banget, dia punya tekstur yang empuk dan lembut. Nah, kalo makan kesini, Mantulers harus dateng pagi-pagi ya, supaya gak kehabisan. Soalnya nih Lontong laris manis banget. Kalo gak percaya, cus yuk kita ikut Kenta sama Inyong. Waaaah. Oh, kosong. Kosong. Lagi dibikin. Dua hari baru jadi. Dua hari jadi? Yes. Wah. Ini buat dia? Iya, ini yang banyak. Ini yang banyak? Ini yang banyak. Namanya mana ini, Kak? Longsai. 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 Sayur. Iya, Longsai. Saya kayaknya kalo dia terus-terusan bahasa dia, kayaknya saya yang capek. Hahaha. Hahaha. Oh, dekimasen. Indonesia go dekimasen. Apa tuh artinya? Eh, dia udah lama nahan lapar. Hahaha. Jadi kayaknya buru-buru makan dah. Nah, lapar ya. Jadi sambel, sayur labu. Sayur labu sama Lontong. Lontong, telur. Tahu, telur. Tahu, telur. Jowen. Apa itu? Lontong. Lontong. Good. Good. Oh, santang. Santan, iya. Ada santang. Iya, dikit. Betul. Bentar, tunggu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa tuh? Why? Why? Manis pedas gitu. Manis orang itu rasanya buru. Enggak. Manis dari santan. Tapi belakangnya yang pedasnya. Ya, karena itu tadi selai. Udah ya libet ya, aku pakai bahasa Inggris aja. Iya. Ini gak capek. Iya, karena aku pakai bahasa jaman lama. Aku juga ikut editonnya. Nah. Aku ikut edit. Iya, benar. Ribetin diri sendiri kan? Iya. Udah makan dah. Tahunya tuh gimana buat tahu. Ya sabar, sabar, sabar. Eh, muncrat, muncrat. Lambe banget jadi. Ini nih. Kuahnya manis. Yang tahunya juga agak manis juga. Manis. Iya, tapi belakangnya ada pedasnya. Asihnya, gurihnya gitu loh. Iya. Nah, cuman gini. Nah, ini sayur labu. Sayur labu ya? Iya. Nah. Gimana pasti kunyah? Enak kan? Dia lontongnya agak, ini. Gak begitu lembut ini. Agak, sedikit keras ya. Sedikit keras tapi ini. Cocok banget sama kuahnya ya. Tapi lembut nggak? Lumbut juga. Padat tapi lembut gitu. Padat lembut. Kuahnya manis, creamy, dan pedasnya. Enggak asinnya juga ada. Dominan manis atau asinnya? Manis asing gitu. Wow, manis asin. Ini asing dari mana? Ini dia orang Garut. Orang Garut yang jualan, betul. Jadi emang ini ya, lontong itu kenapa namanya lontong? Karena ini long, panjang gitu ya. Tong, ini long gitu ya. Iya, iya, iya. Tong, ini long gitu ya. Dia sebenernya ngasih tau ini panjang. Iya, iya. Lontong, ini long. Iya, iya, iya. Kapan nih Jum makan ini? Dibiarin aja sih, tunjukin dia nih. Oh, iya. Iya, boleh, boleh. Sebenernya aku yang habis sih. Iya. Tahu emang lontong. Bener apa kata banteng matador tadi. Iya. Kuahnya manis, pedes, gurih. Tapi nggak begitu kental. Betul, betul, betul. Iya kan? Dia agak cair gitu. Iya, jadi ada teksturnya juga, ada lame-lame ya? Iya. Ada yang labunya, ada rontongnya, ada tahunya, semuanya gitu. Tipikal kuah yang light gitu ya nyolai. Iya, betul. Tantet tapi nggak terlalu kental gitu ya. Jadi nggak bikin enak. Ini. Nih. Jadi cocok harusnya pakai sambal ini paken. Iya. Nggak bisa makan nggak pakai sambal. Tapi emang ini. Paham? Boleh nggak sambal-sambal dikit? Dikit aja. Dikit aja ya, dikit ya, dikit ya. Lagian juga sambal nggak pedes. Masa? Tapi tadi kita kenapa kepedesan? Kak, ini kuahnya yang ada yang beneran pedesnya ada. Ditambahin terubuk lagi tuh om anak. Ya makasih bolak. Cabainya cabai merah ini, bukan cabai yang rawit. Iya bener, bukan rawit merah ya. Iya. Telurnya belum nih? Kalau tahu saya udah ngerasain. Nah ini tuh telurnya sebelum diolah digoreng dulu. Bener. Jadi kayak ada kulit-kulitnya. Kulitnya kulit kering. Bener, telurnya digoreng dulu. Soalnya depannya dia agak, kan agak kering. Agak kering ya? Dalamnya lembut. Dalamnya lembut. Labunya ya? Labunya bener-bener jangan lupa. Nah, udah gitu pemandangan kita ngeliat orang-orang lagi padahal setu macet. Nah kan kita seneng ngasih dia. Nusip gue mau macet-macet kan dia benar ngunyah. Iya. Jadi pemandangannya ngeliatin mobil-mobil. Iya. Jadi ngelati kesabaran orang yang lagi macet-macet. Iya. Muntung-muntung gini enak banget kalo makan lontong. Tapi ini lontong yang bikin kaget. Karena lontongnya besar sekali. Hihihi. Aku suka banget lontong sayur ini. Rasanya gurih banget. Kuahnya manis. Terus creamy. Lontongnya juga lembut banget. Kalo makan lontong sayur asgar ini harus pake sambarnya ya mantulas. Aku suka deh sambalnya. Nggak terlalu pedas. Tapi bikin rasa kuah rontongnya lebih gurih. Karena kuahnya manis terus kutama pedasnya sambal. Kuah. Gilar banget ini. Ini lontong. Sedep banget dah. Seporsinya ada sayur labu siamnya. Terus ada telurnya. Ada tahu. Ada kelupuknya juga. Dan ini nih pemeran utamanya. Lontong sama kuahnya yang manis dan gurih. Kuahnya tuh bukan tipe yang kental dan bersantem gitu loh mantulers Tapi kuahnya ringan banget Kalau kata anak sekarang light banget dah kuahnya Jadi nagih banget dan bikin pengen nambah mulu dah ini Dahlah mantulers saya mau menikmati suapan-suapan terakhir nih ah Ah bisken Masa karena tabetemo zenzen omoku nai Kata dia Kalau disono ini namanya bukan lontong Dia disono pesor katanya Apa kata? Pesor Nah tanah abang ni sunde ni suto tachi no shakar ni Nalu tuh kaku Jadi dulu dia pernah tinggal di tanah abang Oh Makanya dulu orang beli pakaian satu bal satu bal Dia kayak begini Apa-apa bala ini? Ini dua bal nih Ya boku tachi ga koko de kaimono dekka dikiru no wa Oh dulu ini Kono suto ga ita okage desu Lontong sayur dagang disono diseberang dipindahin sama dia Karena ngalingin dia mau jalan katanya Oh iya kok Udah ga ada boku tachi wa Kono suti kansasnya kaya kena ya Oh lama-lama kalo dipikirin saya aneh juga ya Hahahaha Kata dia Hahahaha Kalo itu tau isi kata Suto koto ite Enaknya mantul Mantap betul Kalian tau ga kita cari itu toge yang enak Ya makasih ya Nah ini Eh ini nih Ah ada nih Ada toge Nah topi abangnya dimana? Bang Apa? Saya di belakang Aaaaah